Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Petugas gabungan menemukan satu titik api baru kebakaran lahan gambut di Kabupaten Naganraya Temuan titik kebakaran baru menambah jumlah lahan terbakar yang kini sudah mencapai 10 hektare hingga selasa siang Tim gabungan berupaya terus memadamkan kebakaran lahan melalui jalur darat dengan alat seadanya Tercatat 3 titik api yang membakar lahan hampir mencapai 10 hektare Petugas mengidentifikasi titik api berada di daerah pegunungan Betung Ateh, Benggalang Dan 2 titik api di daerah perkotaan Keterbatasan sumber air menyulitkan petugas memadamkan kebakaran Apalagi angin yang masih belum reda menyebabkan sebaran api merambat ke lahan lainnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Naganraya, Irfanda, mengatakan Petugas gabungan tidak menyerah untuk terus menyisir titik api agar bisa dipadamkan Jumlah total keseluruhan itu sekitar hampir 10 pak ya Hampir 10 dengan bentuk pak Oh betul Ada 3 titik di suap untung kalau sisir 2 titik 1 titik di bentuk atas Pokoknya tetap kita lakukan pemadaman Cuma karena keterbatasan di Medan itu peralatan Juga kondisi Jadi kita melakukan dari penyisiran dari sudut dibantu TNI Polri Kita sama-sama memadamkan Meskipun sebagian besar api mulai padam Namun kemungkinan api muncul kembali dari lahan gambut Membuat petugas waspada Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Naganraya Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat hingga selasa sore terus meluas Api mulai merambat ke perkebunan kelapa sawit warga Sehingga menyebabkan bibit sawit hangus Satuan tugas Karhutla Aceh Barat mencatat 20 hektare lebih lahan gambut yang terbakar Kebakaran juga mulai menyasar tanaman kelapa sawit milik warga desa Penaga Cot Ujung, Kecamatan Merebu Meskipun belum diketahui sumber api Petugas masih terus berupaya memadamkan dengan peralatan seadanya Petugas menghalau penyebaran api agar tidak merambat ke kebun warga yang lain Pemadaman masih terkendala lokasi yang sulit dan sumber air Kendala lainnya adalah kondisi lahan gambut berpeluang bagi api muncul lagi Saat tertiup angin dan cuaca kering Wakil Ketua Satuan Tugas Karhutla Aceh Barat, Letkol Infantri, Dimar Bahtera mengatakan Pihaknya terus memadamkan agar api tidak terus menyebar Yang terbakar kurang lebih ini estimasinya sekitar 10 sampai 20 hektare Berapa titik dia kebun sawit memang karena dia berada di dalam tengah-tengah lokasi hemparan yang itu tak terkelola Jadi sebetulnya ini terbakar karena dia tidak terkelola banyak semak-semak, banyak lahan rumput kering sehingga dia tetap terbakar Tetapi ini lahan ini di bawah adalah basah sehingga dia api tidak membesar tetapi asapnya yang banyak Petugas masih berupaya memadamkan api di lokasi kebakaran Mereka khawatir jika terlambat ditangani, kebakaran dapat meluas hingga mencapai permukiman warga Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Naganraya mulai berdampak terhadap aktivitas warga Jalan lintas Sumatra kian tertutupi kabut asap dan mulai mengganggu pengguna jalan Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Naganraya belum berhasil dipadamkan Meski api tak lagi menyala di permukaan, pada selasa siang gumpalan asap dari lahan gambut yang terbakar masih bermunculan Kabut asap dari kebakaran lahan gambut tersebut mulai menutupi ruas jalan lintas Sumatra PLTU di Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Naganraya diselimuti asap tebal Para pengendara merasa terganggu dan harus waspada karena jarak pandang kian terbatas Sehingga sebagian pengendaranya menyalakan lampu depan Warga sekitar juga merasa tidak nyaman dengan kabut asap yang sudah berlangsung selama 3 hari Sudah 3 hari lebih kurang ini, 3 hari, 3 hari kabut ini terhutangnya terbakar Ini dampak yang kita rasakan apa nih? Penampasan kita kan, kena asap, penampasan kita kan Jadi jalan raya pun terganggu juga asap kabut ini banyak kali Warga mengkhawatirkan dampak asap terhadap pernafasan Warga berharap pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bisa memadamkan kebakaran lahan tersebut Sementara itu, petugas gabungan dari TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut dengan alat seadanya Api padam tak menjamin kebakaran lahan berakhir Sisa kebakaran masih mungkin menyala kembali Akibat lahan yang terbakar umumnya adalah lahan gambut Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Naganraya Kepolisian Resort Naganraya mulai menyelidiki dan memeriksa para pemilik lahan yang terbakar selasa Namun para pemilik lahan yang dimintai keterangan masih berstatus sebagai saksi Personel Polres sudah memanggil lima pemilik lahan yang terbakar Mereka dimintai keterangan sehubungan kebakaran yang terjadi di lahan mereka Petugas ingin memastikan penyebab kebakaran Selain pemilik lahan, para saksi mata lain pun sudah dipanggil untuk memberi keterangan Kapolres Naganraya AKBP Risno menjelaskan polisi harus bergerak cepat untuk mengungkap penyebab kebakaran hingga menangkap pelaku Kita sudah melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi maupun pemilik lahan Ada berapa jumlah yang dipanggil sejujurnya? Sekitar lima orang sudah dipanggil Statusnya masih saksi ya? Masih saksi Kita harus tahu dulu dari mana sumber api, bagaimana penyebab terjadinya kebakaran Kami kemarin panggil dari kecil, dari kepala lusun, kemudian pemilik lahan Kemudian orang yang betul-betul menyaksikan dari mana awalnya api Hingga selasa sore, petugas gabungan masih berupaya memadamkan tiga titik api yang membakar lahan gambut di Kabupaten Naganraya Keterbatasan alat dan sumber air selalu menjadi kendala pemadaman, menjadi tidak maksimal Kendati demikian, petugas gabungan TNI dan Polri bersama anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Naganraya tidak menyerah Mereka terus merangsek hingga ke tengah lahan gambut yang terbakar Api yang membakar lahan terus menjalar ke lokasi lain dari bawah semak Petugas juga kesulitan mendeteksi api karena tidak terpantau dari permukaan Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Naganraya Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama pagi ini Belum lagi tuntas memadamkan kebakaran lahan, petugas menemukan titik api karhut labari Selain mendidik dan mengajar, para guru juga mendonorkan darahnya Sebuah ledakan keras terjadi di kawasan padat penduduk di Desa Penyerat Kecamatan Bandaraya Bandar Aceh, Senin Ledakan nyaris menghancurkan sebuah rak yang berada di sekitar lokasi Tim forensik dan gegana Polda Aceh diturunkan ke lokasi untuk menginvestigasi penyebab ledakan Petugas mengumpulkan beberapa barang bukti untuk diteliti Ledakan yang menghancurkan sebuah gerobak makanan juga melukai seorang perempuan Meskipun hanya mengalami luka ringan, korban tetap dirujuk ke rumah sakit Ruas jalan AMD ditutup petugas selama penyelidikan berlangsung Tim forensik Polda Aceh meneliti satu persatu bukti di lokasi Sambil menanyakan para saksi Personel Polresta Bandar Aceh yang turun langsung ke lokasi ikut mengawal penyelidikan Sejauh ini ledakan diperkirakan berasal dari benda mirip bom Namun petugas masih membutuhkan penelitian lebih lanjut Dari BIMOP Polda Aceh untuk menelusuri apa yang menjadi ledakan ini Setelah kita lihat disitu emang ada sepi yang kita temukan tapi kita belum tahu jenisnya Itu masih di dalam penyelidikan dan kita dalami nanti dari tim lapor akan mengembangkan jenis apa barang-barang ini Saat ledakan terjadi warga hanya mendengar suara keras yang mengejutkan Saat kejadian tidak ada warga yang melihat seseorang yang kemungkinan melemparkan sesuatu hingga terjadi ledakan Ledakan menyebabkan warga ketakutan namun kondisi ini kemudian berangsur normal Jalan di lokasi dibuka kembali Senin sore Taufi Kelana melaporkan dari Kota Banda Aceh Sebuah rumah berkonstruksi kayu di desa batu-batu kecamatan tepah tengah Kabupaten Simelu hangus di lalap api Kebakaran terjadi selasa subuh saat pemiliknya tengah lelap tidur Padahal si pemilik rumah akan melangsungkan pernikahannya pekan depan Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak Itulah yang kini dirasakan Firman Syah, pemuda desa batu-batu kecamatan tepah tengah Niat mempersunting sang darah pujaan hatinya terpaksa ditunda hingga entah kapan Pasalnya, rumah yang sudah disiapkan Firman Syah untuk sang calon istri musnah terbakar selasa subuh Firman mengaku saat itu masih terlelap tidur Ia terbangun karena merasakan hawa panas yang luar biasa Ketika terjaga, ia melihat kobaran api sudah menjalar ke kamar tidurnya Firman pun bergegas lari keluar rumah tanpa bisa menyelamatkan barang apapun Termasuk barang-barang yang disiapkan untuk hantaran pernikahan Di rumah, jadi kan posisi sudah jam 5, jam 5 subuh kan Ini lagi tidur, jadi sudah mulai terasa panas Kemudian pas dibuka pintu, lihat apinya sudah gede Karena sudah panik, larilah ke luar Sampai di luar, minta-minta tolonglah sama warga Terus sudah berkumpul warga Sudah sekitar setengah jam, barulah datang gamkar Tapi rumah sudah habis dimakan Ada harta benda yang bisa diselamatkan tak? Harta benda yang diselamatkan cuma handphone Satu handphone, yang lain tidak ada Harta benda yang paling berharga di rumah apa nih bang? Banyak Salah satunya? Salah satunya ijasa Uang Sejumlah uang juga sikit Ada uang? Ada Perabotan rumah tangga Kapolsek Simelu Timur, Ibtu Muhammad Khalil mengatakan Kepolisian masih menyelidiki Dan akan segera memanggil tim identifikasi dari Polres Simelu Untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut Kejadiannya tadi pagi sekitar jam 5 pagi Yang mana pada saat itu korban Atas nama Firman Shah Terbangun mencium bau asap yang tidak sedap Jadi melihat posisi bagian daerah kulkas Sudah terbakar Jadi untuk penyebabnya kita masih dalam penyelidikan Ini kita memanggil penyebab identifikasi Untuk mengetahui apa penyebabnya sebenarnya Ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa Hanya kerugian material Sekitar 150 juta Muhammad Khalil menjelaskan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu Tetapi pemilik rumah mengalami kerugian material Yang ditaksir mencapai 150 juta rupiah Sanak saudara Firman pun tak kuasa menahan kesedihan mereka Mereka membantu menghibur Firman Agar bisa bersabar atas musibah tersebut Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Selain mengajar Para guru di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulusalam Menunjukkan pengabdian lain Mereka mengadakan donor darah masal Di kantor cabang dinas pendidikan Wilayah Kota Subulusalam dan Aceh Singkil Pandemi COVID-19 menyebabkan persediaan darah Di rumah sakit umum daerah Aceh Singkil kerap kosong Pasalnya pendonor enggan berkunjung Ke unit transfusi darah rumah sakit umum Dengan berbagai alasan Di antaranya khawatir terpapar COVID-19 Para guru dan kepala sekolah SMA dan SMK Cabang dinas pendidikan wilayah Kota Subulusalam dan Singkil pun Mendonorkan darah secara masal Kepala cabang dinas pendidikan wilayah Subulusalam dan Aceh Singkil Asbarudin mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga Agar mudah mendapatkan darah Mengingat minimnya ketersediaan darah saat ini Pertama pendorongnya dari kepala sekolah SMA, SMK, SLB Seluruh Aceh Singkil Dan guru-guru serta tenaga keberdikan Se-Aceh Singkil Dan tentu ini gunanya untuk membantu Para tersedianya darah di Aceh Singkil Dan merupakan program dari pemerintah Aceh Dibakar saya oleh segeda Aceh Untuk kemudian secara serentak kita melakukan darah se-Aceh Diharapkan kegiatan donor darah masal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat Khususnya para guru dan kepala sekolah wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulusalam Para guru berhasil mengumpulkan 25 kantong darah Yang kemudian diserahkan ke unit transpusi darah rumah sakit umum daerah Aceh Singkil Selama ini darah termasuk kurang Tidak langka tapi kurang Biasanya kita ambil dari donor darah pengganti Nah sekarang kita kan kita ingin menggalakkan donor darah sukarela Begitu ada yang mau berarti ini kan sukarela Itu yang harus kita galakkan Nisnawati berharap masyarakat senantiasa mendonorkan darah secara sukarela Sehingga dapat membantu ketersediaan darah selama stok darah di unit transpusi darah Aceh Singkil kosong Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih